Sederet pemenang piala Oscar 2024 akhirnya resmi diumumkan. Dalam perhelatan Academy Award ke-96 ini, Oppenheimer menjadi film yang paling banyak meraih nominasi dengan 13 nominasi dan 3 nominasi besar diantaranya Best Picture, Best Director, dan Best Actor. Best Actor atau aktor terbaik diraih oleh Cillian Murphy berkat aktingnya sebagai Robert Oppenheimer. Pada pidato kemenangannya, Murphy mengucapkan terima kasih kepada Christopher Nolan dan Emma Thomas yang sudah memberikan kepercayaan untuk memarankan film tersebut. Kemenangannya sebagai aktor terbaik dalam nominasi Oscar merupakan pertama kali bagi aktor asal Irlandia itu. Sebelumnya, pemeran Thomas Shelby dalam serial Peaky Blinders itu berhasil mengalahkan Bradley Cooper, Coleman Domingo, Paul Giamatti, dan Jeffrey Rie. Kemenangan di Oscar semakin melengkapi rentetan catatan apik Cillian Murphy bersama Oppenheimer. Oppenheimer juga membawa Christopher Nolan meraih Oscar pertamanya. Selama 8 dekade dan 8 kali masuk nominasi Academy Award, Oppenheimer menjadi film terbaik yang berhasil membawa Nolan meraih Best Director di Academy Award ke-96. Sementara itu, aktris Emma Stone juga memenangkan piala Oscar untuk kategori aktris terbaik. Kemenangan ini merupakan kedua kalinya bagi Emma. Aktris asal Arizona tersebut berhasil masuk sebagai nominasi memerankan film Poor Things. Kemenangan Emma tersebut juga berhasil mengalahkan penduduk asli Amerika, yaitu Lily Gladstone dalam film Killers of the Flower Moon. Selain itu, dirinya juga bersaing dengan Annette Bening dalam film Nyat, Sandra Weller dalam film Anatomy of a Fall, dan Carey Mulligan dalam film Maestro. Terima kasih telah menonton!